Hai 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 semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Bunda minta maaf nih karena udah hampir satu minggu lebih ya Bunda gak upload video Karena alasannya adalah kemarin Bunda lagi kurang sehat Jadi kemarin tuh Bunda kurang lebih ada hampir dua minggu gitu sakit Dan sakitnya tuh lumayan yang membuat badan Bunda tuh lemes dan Bunda tuh gak bisa banyak gerak Nah makanya Bunda mau fokus dulu kemarin tuh karena bener badan lagi lemes dan lagi kurang sehat Jadi Bunda fokus ke badan Bunda dulu sampai bener-bener fit dan sehat lagi Dan sekarang Alhamdulillah udah lebih baik karena Bunda udah periksa ke dokter juga Terus juga Bunda udah minum obat dan minum vitamin berbagai macam vitamin yang dibeliin sama ayah Dan semuanya tuh udah Bunda minum Dan sekarang Alhamdulillah keadaan Bunda terutama fisik Bunda udah lumayan lebih baik Dan udah sedikit ada tenaga Makanya sekarang Bunda mau mulai untuk membuat video lagi Terus juga mau upload video lagi pastinya Karena Bunda yakin nih subscriber Bunda Jadi ya ilah teman-teman pasti kangen kan sama Bunda atau sama videonya Oke kalau gitu gak perlu lama-lama lagi Sekarang langsung aja tonton ke videonya Nah hari ini kebetulan Bunda lagi libur kerja karena hari ini adalah weekend Jadi tadi pagi setelah Bunda udah beresin rumah Terus juga Bunda udah beresin atau rapihin anak-anak Lanjut Bunda tadi abis belanja beli beberapa kebutuhan untuk di rumah yang memang stoknya tuh udah abis Tapi lebih utama sih tadi Bunda beli kebutuhan untuk anak-anak Kayak misalkan untuk abang maher Tadi Bunda beli susu sama beli makanannya Terus juga Bunda beli camilan untuk kakak-kakaknya Terus juga yang pasti dan gak ketinggalan Bunda beli stok telur dan juga indomini Oke sekarang Bunda mau beresin dulu hasil belanjaan tadi pagi Karena sekarang Bunda udah di rumah lagi Dan kebetulan sekarang udah siang Tepatnya udah jam 11 siang Jadi sebelum nanti abang maher mau tidur siang Sekarang Bunda mau beresin belanjaan dulu Terus sekalian Bunda juga mau beresin si dapur sempit dulu nih Soalnya setelah Bunda kemarin sakit selama 2 minggu Bunda bener-bener sama sekali gak main ke dapur Karena badan Bunda tuh bener-bener lemes banget Dan kayak gak punya tulang gitu loh Jadi bawaannya tuh pengennya tiduran aja Tapi Bunda tetep bekerja Jadi Bunda berangkat kerja Pulang kerja tuh langsung istirahat Dan bener-bener gak megang kerjaan rumah sama sekali Oke gak perlu lama-lama lagi Langsung aja nonton videonya ya Nah sekarang Bunda mau susunin hasil belanjaannya Di rak susun yang warna putih ini Dan rak susun ini Bunda belinya di Shopee Mungkin yang udah nonton video Bunda sebelumnya Tau rak piring ini Bunda belinya dimana Tapi nanti kalau Bunda inget Bunda taruh lagi linknya di deskripsi video Bunda yang ini ya Oke sekarang Bunda mau susunin dulu nih Hasil belanjaannya di rak susun warna putih ini Biar keliatan rapi dan juga cantik Nah setelah tadi di rak susun yang pertama Bunda udah taruh indomie dan juga saus kecap Sekarang di rak susun yang nomor 2 ini Bunda mau taruh untuk tempat telur dan juga tempat makannya abang maher Jadi rak susun putih ini kebetulan ada 4 susun ya Jadi lumayan banyak dan lumayan bisa muat banyak barang-barang Atau kebutuhan untuk makanan atau stok makanan di rumah Nah untuk yang rak susun nomor 2 ini Juga ukurannya sama seperti rak susun yang pertama tadi Terima kasih telah menonton! Sekarang Bunda mau pindahin tempat gula dan juga tempat rigu yang sebelumnya Ada di rak susun yang warna putih tadi Tapi sekarang mau Bunda pindahin taruhnya di ambalan yang posisinya tuh persis ada di atas kompor Nah lanjut sekarang Bunda mau tuang minyak goreng ke dalam teko air Jadi keramik ini sebenarnya adalah teko air Tapi disini Bunda mau pakai untuk tempat minyak goreng Karena minyak goreng isinya 1 liter dan si rekonya juga ini kebetulan kapasitasnya untuk 1 liter Jadi pas dong Makanya Bunda taruh minyak gorengnya di teko air Terus masih ada sisa sedikit Bunda taruh di tempat minyak goreng yang memang biasa Bunda pakai Nah tempat minyak goreng yang warna merah ini Bunda belinya di Asarware ya Harganya Rp 50.000 Lanjut setelah tadi Bunda udah beresin semua hasil belanjaan tadi pagi Nah sekarang Bunda mau masak nasi dulu Oh ya biasanya Bunda kalau masak nasi tuh gak banyak Paling cuma 1-2 sendok takar beras Yang memang sendok takarannya ini yang udah ada atau Bunda dapat langsung sekaligus dari si tempat beras yang warna kuning ini Sampai jumpa Setelah tadi Bunda udah cuci berasnya Terus juga berasnya udah Bunda masukin ke dalam meji kom Dan sekarang Bunda lagi nunggu sampai mateng menjadi nasi Sekarang Bunda mau bersihin meji komnya dulu nih Karena memang udah lama banget meji komnya gak dipake Seperti yang tadi Bunda bilang Nah biasanya Bunda kalau bersihin meji kom itu ya Cuma caranya tuh dielap aja Pakekan nebo basah Terus jangan lupa ya Nanti dibuang Ada kayak air gitu kan Ada tempat penampungan airnya Di setiap meji kom itu kan pasti ada Nah itu nanti jangan lupa dibuang ya Biar gak bau terus juga nanti jadi gak numpuk kotorannya Oke selanjutnya setelah tadi Bunda udah masak nasi Terus juga Bunda udah bersihin meji komnya Lanjut sekarang Bunda mau bersihin perintilan atau barang-barang yang bergantungan Di dapur sempit Bunda ini Karena Bunda yakin banget Udah banyak banget debunya Dan pasti udah kotor banget kan Biasanya Ini banyak juga nih ya yang nanya Atau banyak pertanyaan masuk Di setiap video Bunda yang Bunda upload tentang Dapur gitu Ada pertanyaan yang Bunda Bagaimana cara Merawat si barang-barang yang bergantungan itu Yang ada di dapur sempit Bunda Nah disini bakal Bunda jawab Sekalian Jadi caranya Biasanya Bunda Setiap satu minggu sekali itu pasti Barang-barang yang ada di gantung Yang digantung kayak gini Atau perintilan yang Bunda gantungin Yang ada di semua dapur sempit ini Biasanya itu selalu Bunda cuci Nah kenapa Bunda cuci setiap satu minggu sekali Biar debu dan kotorannya itu gak numpuk Dan keliatan bersih aja gitu Dan rapi dapurnya Nah jadi walaupun dapur kita sempit Gak salah dong Kalau kita tetap menjaga kebersihan itu nomor satu Jadi menurut Bunda Dapur itu bagus atau bersih Bukan dilihat dari besar atau kecilnya Tapi dari bagaimana kita menjaga dan juga merawatnya Seperti Bunda nih Biasanya barang-barang yang bergantungan Atau semua perabotan yang ada di dapur sempit Bunda tuh selalu Bunda bersihin Yang memang harus Bunda cuci Biasanya Bunda cuci itu seminggu sekali Selain memang perabotan untuk masak Atau peralatan untuk makan ya Kalau itu kan memang pasti Selalu dicuci setiap habis dipake Nah tapi kayak kalau peralatan atau perintilan yang digantung itu Memang biasanya Bunda pake tuh hanya untuk Pemanis aja gitu Atau memang gak pernah Bunda pake sama sekali Kayak panci-panci ini Ini memang gak pernah Bunda pake Jadi ini tuh memang khusus Bunda pake Untuk pajangan di dapur sempit Bunda aja Makanya Bunda cuci-nya atau bersihnya Paling gak tuh minimal satu minggu sekali Biar debu-debunya tuh gak semakin tebel Nah setelah nanti udah Bunda cuci Terus Bunda keringin dulu Setelah kering semuanya dan udah bersih Baru deh nanti Bunda gantungin lagi Selain ada panci-panci yang tadi Digantung posisinya ada di sebelah kiri Di atas kompor Bunda Disini juga Bunda mau bersihin Perintilan atau peralatan yang bergantungan Yang posisinya persis ada di atas kompor Bunda Nah kalau yang ada di atas kompor Bunda nih Biasanya tuh isinya tuh ada Apa namanya Kayak spatula Terus juga ada capitan Terus juga ada parutan Terus juga ada sarung tangan Nah sekarang Bunda mau bersihin dulu semuanya Bunda mau copotin Terus juga Bunda mau lapin dulu besi-besinya Terus juga yang pasti Bunda mau bersihin juga Atau lapin si Bata Apa nih 3D-nya Yang posisinya tuh ada di sekeliling Kompor Bunda Oh iya sedikit tips juga nih Biasanya Bunda Kalau lagi bosan nih Misalkan Bunda Satu bulan ini Bosan sama suasana yang ada di dapur Bunda Biasanya cara mensiasatinya Atau tips biar Si dapurnya tuh tetep keliatan Fresh gitu Maksudnya tetep keliatan Apa ya Cantik deh gitu Dan gak ngebosenin Ngeliatnya gitu-gitu aja Biasanya Bunda cuma merubah posisinya aja Misalkan Posisi perintilannya Atau posisi Barang-barang yang Bunda gantung itu Bunda pindahin posisinya Yang misalkan Semula posisinya tuh Ada di Gantung sebelah kiri Terus Nanti Bunda pindahin Atau Bunda gantungnya tuh Jadi di sebelah kanan Nah itu sih tips dari Bunda Gimana Biar Si dapur tuh gak keliatan Ngebosenin Terus juga kita jadi Betah gitu Lama-lama Ada di dapur Apalagi dapurnya sempit Dan juga kecil Kayak dapur Bunda gini Oke sekarang Bunda Mau cuciin dulu Barang-barang Atau perintilan Yang tadi ada Persis di atas kompor Setelah tadi Bunda Udah cuci Perintilan Dan panci-panci Yang ada Di sebelah kiri Posisinya di atas kompor Sekarang Bunda Mau cuciin dulu Semuanya Terus Bunda tunggu Sampai kering Baru nanti Bunda gantung lagi Tapi rencananya Bunda mau ubah posisi Biar gak bosen Terus juga Biar keliatannya tuh Tetap Cantik Dan juga Pastinya Menarik Setelah keliatannya tuh Setelah keliatannya tuh Setelah keliatannya tuh Selamat mena ya Setelah temen Nah setelah tadi bunda udah selesai cuciin perintilan dan juga barang-barang yang bergantungan di atas kompor tadi Sambil nunggu barang-barangnya tadi kering sebelum nanti bunda gantung lagi Sekarang bunda mau bersihin si tempat minyak goreng terus tempat spatula dan lain-lainnya ini dulu Karena bunda yakin si box atau storage yang warna putih ini tuh pasti kotor banget dalamnya Karena kan memang disitu bunda taruh untuk minyak ya Pasti setiap minyaknya abis bunda pakai ada sisa-sisanya yang jatuh gitu kan ke bawah Pasti nanti di bawah si storage-nya itu kotor banget Makanya sekarang semuanya mau bunda keluarin dulu isi dari storage yang warna putihnya Terus mau bunda bersihin Tips lagi nih dari bunda gimana caranya biar dapur sempit kita tetap kelihatan cantik dan juga rapi Yaitu jangan pernah malas untuk ngebersihin barang sekecil apapun yang ada di dapur sempit kita ya gitu Kayak bunda gini salah satunya yang tadi bunda bilang storage ini mungkin storage ini kalau dari luar gak kelihatan kotor ya Bersih aja dan gak ada masalah Tapi coba dong lihat dalamnya bener kan yang tadi bunda bilang pasti ada banyak sisa minyak Yang kalau misalkan abis bunda pakai gitu minyaknya Setelah tadi bunda udah copotin barang-barang atau perintilan yang bergantungan di atas kompor Sekarang bunda mau bersihin bagian temboknya dulu nih Oh iya bagian tembok yang posisinya persis ada di belakang kompor ini Mungkin semua teman-teman udah tahu ya Kalau disini bunda pakai wallpaper 3D yang batak wall form Dan ini keluaran tahun 2017 Jangan lupa juga ya untuk bersihin area sekitar kompor Sampai bagian bawah, depan, belakang, samping, kanan, kiri Karena apa? Karena pasti di sekitar kompor itu ada banyak banget bekas minyak Terus juga bekas cipratan masakan gitu Kalau kita gak sering-sering bersihin pasti kotornya tuh bakal numpuk dan kayak bau gitu jadinya Nah jadi kayak gini aslinya dari tembok yang ada di keliling kompor bunda Tuh kalau bunda kosongin Keliatannya tuh kayak gini Dan ini ada meja gitu di pojok Dan itu bener cuma satu-satunya yang ada di dapur bunda Terus untuk bagian tembok atau dinding disini Biasanya bunda gantungin perintilan yang memang khusus bunda Bunda pakai untuk dekorasi aja Tuh aslinya kayak gini Gak ada apa-apa kosong Cuma ini kelihatan berwarna karena wallpapernya memang berwarna ya Maksudnya ada kayak motifnya gitu Motif hitam putih Nah kalau untuk wallpaper yang di belakang kompor itu Bunda pakenya wallpaper yang 3D Terus itu juga wallpapernya keluaran 2017 Dan bunda lupa belinya dimana Nah makanya kenapa tadi bunda bilang Barang sekecil apapun yang ada di dapur kita itu Harus bener banget rutin kita bersihin Atau kalau perlu kita cuci Kayak piring putih ini Yang memang jarang banget dipakai Tapi harus banget bunda cuci Paling gak seminggu sekali ya Kalau misalkan gak dipakai Biar apa Biar dapur sempit atau dapur kita Tetap kelihatan bersih dan juga rapi Terus juga yang pasti Barang-barang yang ada di dapur Di dapur kita tuh jadi Gak cepet rusak Karena kotor kena debu Oke lanjut nih Setelah tadi storage nya Udah bunda bersihin Dengan cara bunda lelap Pake kanebo basah Dan bunda pastiin dalamnya udah bersih Bener-bener bersih dan kinclong Terus bunda masukin lagi nih Barang-barang yang ada di dalam storage tadi Seperti ini ada minyak goreng Terus juga bunda taruh di dalamnya tuh Tisu roll gitu Atau tisu gulung di dalamnya Terus juga di dalamnya Bunda taruh keranjang rotan gitu Yang biasanya bunda pake untuk telur Atau biasanya bunda pake juga untuk tempat buah Terus Oh iya disamping itu Di pojok storage itu Sebenarnya itu ada Alas untuk piring Atau bisa juga untuk alas Lauk-pauk gitu Yang biasanya bunda pake di meja makan Cuma karena lagi gak dipake Makanya bunda taruh di pojok persis ada di sebelah storage yang warna putih itu Tuh Tuh Jadi keliatan makin bersih kan Walaupun dari luar gak keliatan kotoran dari storage yang ada di dalam tadi Kotoran minyak yang ada di dalam storage tadi Tapi kalau misalkan memang udah bersih dalamnya Pasti keliatan dari luarnya juga semakin bersih dong Mams Bener gak bunda Hehehe Oke sekarang bunda mau susunin dulu nih Apa namanya Barang-barang yang ada di pojok sini Biar rapi Biar rapi Oke sekarang bunda mau mulai ngedekor lagi Atau ngegantungin lagi perintilan-perintilan Atau barang-barang yang memang sebelumnya Memang udah ada dan udah bergantungan Di dapur bunda Atau persisnya itu ada di atas kompor Nah cuma kali ini bunda mau ubah posisi Seperti yang tadi bunda bilang Tips bagaimana Biar kita gak bosen ngeliat Suasana dapur yang gitu-gitu aja Tipsnya adalah dengan cara Memindahkan perabotan Atau perintilan dari Yang semula misalkan Di sebelah kiri Kita pindahin jadi sebelah kanan Padahal cuma merubah sedikit Tapi hasilnya tuh bisa jadi Kayak merubah banget gitu loh Berubahnya tuh Lumayan gitu deh Nah nanti kita lihat hasilnya ya Nah kayak ini sebelumnya Si sarung tangan warna merah ini Sebelumnya tuh adanya di sebelah kanan Terus talenan ini sebelumnya ada di sebelah kiri Atau malah kalau gak salah Adanya tuh di gantungan yang Posisinya tuh sebelah kiri Yang di atas kompor bunda Cuma disini bunda Rubah posisinya Biar gak bosen dilihatnya Terus juga biar Kelihatan semakin rapi Dan juga cantik Nah kalau untuk Perintilan yang ada di atas kompor Itu yang tadi bunda bilang Biasanya bunda taruh Disini tuh ada capitan Terus juga ada Sarung tangan Terus juga ada centong sayur Terus juga ada talenan Dan terus itu ada bunga palsu ya Eh bunga apa Daun palsu Untuk pemanis Dan biar kelihatan seger gitu Di dapur Karena ada hijau-hijauan Nah kayak gini deh hasilnya Tuh Cantik kan Lanjut setelah tadi Bunda udah beresin Perintilan Atau barang-barang yang Bergantungan di atas kompor Sekarang bunda mau Gantungin lagi Barang-barang yang ada Posisinya tuh persis Di sebelah kiri kompor bunda Nah kali ini bunda mau Rubah posisi Jadi parutan ini Sebelumnya Adanya tuh di atas kompor bunda Cuma kali ini Mau bunda pindahin Tempatnya Jadi ada di Ada Posisinya tuh ada di Sebelah kiri kompor bunda Yang barengan Gantungannya tuh sama Si panci-panci Yang warna kuning ini Oh ya Untuk barang-barang Yang berwarna kuning ini Atau panci-panci Dan juga parutan yang warna kuning ini Bunda belinya online ya Di instagram Tapi bunda lupa Apa namanya Mungkin yang Pernah nonton Video bunda Yang beresin Perabotan Berwarna kuning itu Ada disana Tapi nanti Kalau bunda inget Dan bunda ketemu Sama linknya Insya Allah Nanti bunda taruh Di deskripsi video ini ya Nanti bisa dicek aja Tuh Liat Bunda cuma merubah Posisi Penempatan si panci aja Terus sama posisi Tempat si parutan tadi Bisa merubah suasana Terus juga Biar keliatan Semakin cantik deh Jadinya dapur sempit Bunda Tuh kan Gimana Cantik kan Yang tadinya kosong Melompong Gak ada apa-apa Dengan bunda Tambahin Sedikit Perintilan Yang bunda gantungin Tuh Di atas kompor bunda Tapi tuh aman ya Karena Aslinya tuh Posisinya tuh Lumayan jauh Dari si kompor bunda Jadi lumayan jauh lah Kalau misalkan bunda Masak tuh gak Gak ribet Atau kayak gak Mengganggu gitu sih Karena posisinya Lumayan jauh Nah jadi kayak gini deh Hasilnya Setelah bunda Pasang lagi Si perintilannya Atau barang-barang Yang memang bunda gantung Terus jangan lupa juga nih Oh iya disini Bunda juga punya Gantungan serba guna Tapi disini Biasanya bunda pake Untuk tempat Bumbu-bumbu dapur Kayak garam Penyedap Sasa Terus Tepung maizena Dan lain-lain Nah Untuk si rak gantung Serba guna ini Bunda gantungnya Di ambalan Yang ada di atas kompor Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lanjut setelah tadi bunda udah goreng sedikit kentang gorengnya dan masih ada sisa karena kebetulan tadi bunda beli 2 bungkus si kentang frozennya dan sisanya mau bunda masukin ke dalam tempat penyimpanan makanan ini Dan tempat penyimpanan makanan ini bunda belinya di Shopee mungkin yang udah nonton video bunda sebelumnya pasti tau ini tempat penyimpanan makanannya bunda belinya dari mana terus juga kualitasnya gimana Menurut bunda sih kualitasnya bagus terus juga bahannya tuh lumayan tebal dan kuat untuk penutupnya Nah sekarang bunda mau masukin dulu kentang frozennya biar tetep fresh karena nanti setelah ini pasti mau bunda masukin ke dalam kulkas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke jadi Jadi begitulah tips atau cara menurut bunda ya Cara bunda bagaimana menyiasati dapur sempit yang memang ukurannya tuh bener-bener terbatas Dan bisa dibilang gak ada meja-mejaan untuk si apa sih untuk tempat naro kita buat nyiapin makanan atau mau buat motong-motong sayuran gitu ya Gak ada di dapur bunda itu bener-bener tempatnya tuh terbatas banget tapi gimana caranya Si dapur sempit bunda ini selalu bunda siasati dengan cara bunda tambahin beberapa pernak-pernik yang bisa menutupi kekurangan yang ada di dapur sempit bunda ini Jadi terlihat lebih cantik dan juga lebih rapi juga bersih pastinya Gimana Tuh jadi seperti inilah hasilnya Tadi ini si tembok letter U yang apa untuk tempat kompor ini Tembok yang posisinya tuh ada di belakang kompor ini Letter U ini tuh tadi sebelumnya kosong Dan gak ada apa-apanya Dan sekarang bisa dilihat perbedaannya setelah udah bunda isi Dengan pernak-pernik dan juga perintilan yang menurut bunda bisa buat si dapur sempit bunda ini kelihatan lebih manis dan juga menutupi kekurangan yang ada di dapur sempit bunda Tuh Nah Seperti yang tadi bunda bilang Di dapur sempit bunda ini gak ada Gak ada apa namanya meja Meja lebih gitu ya Untuk tempat menyiapin makanan Atau yang tadi bunda bilang untuk motong-motong sayuran gitu Jadi ini ada satu-satunya meja Dan ini ukurannya kecil banget ya Gak nyampe setengah meter Tanjangnya Terus lebarnya juga paling cuma 10 cm Kalau gak salah nih 10 atau 20 cm lah Bunda juga kurang pasti Kurang tau ya pastinya berapa Yang pasti itu kecil banget Nah Si meja satu-satunya ini Bunda pakai untuk naro beberapa kebutuhan Kayak misalkan tempat spatula Terus tempat minyak goreng Tempat tisu Tempat palenan Terus juga disini ada untuk rak piring Yang apa namanya Khusus untuk tempat piring aja Tuh Jadi bener-bener udah gak ada tempat lagi Untuk bunda mau potong-potong sayuran Membuat dapur sempit Membuat dapur sempit ibu-ibu di rumah tuh Tetap terlihat cantik Walaupun kecil sempit Seperti dapur bunda Oke Kalau gitu Cukup sekian dulu video bunda kali ini Bunda pamit undur diri Dan sampai ketemu lagi di next video Oke bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax